Oke jadi kali ini kita bakal lanjut nge-review partner-partner ya Banyak kali ya kontennya kali ini yang sederhana malah gak apa-apa ya Nge-push kita nge-push nih Jadi kali aja kan kalian punya comeback semoga saja bisa bermanfaat ini Oke kita bakal lihat ya disini partner-partnernya disini partner banyak Jadi kita bakal bahas dari partner yang saya tidak tahu dan saya tahu Jadi disini yang saya tahu rata-rata di awal itu dapatnya ada tiga nih Eh empat-empat ini, 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 ini Kalau menurut saya sih kalau kalian di awal main recommender City ini salah satu ini yang pertama ada Dominion Dimana dia itu David HP setara HP semual-alaman melambatkan attack speed musuh Ini dulu paling sering dipakai yang pertama Yang kedua kalau kalian mau pakai ini juga boleh Dengan attack damage musuh Dan kalau ini lumayan sih semua kali HP sebanyak kurang sih Agar lebih sering yang kucing ini Menggunakan satu bagian HP yang selalu anggotnya menghapus semua debuff Dan mengingatkan ticket debuff resist lebih sering yang kucing Dulu kalau saya sih permasi ini paling sering Ini ada juga Karena kan masih sedikit juga punya Jadi kita bakal bahas ya dari yang paling kiri ini Oke disini dia ada level tier 6 Guru Kita bakal lihat potential op menambahkan attack damage dan attack speed di semua team Wah Kalau saya sih guru ini salah satu partner tier apa sih Bagus karena partner yang bagus-bagus itu dojo Attack speed Itu dojo attack speed Sama kayak debuff-debuff kayak reflect damage Itu bagus juga untuk masalah partner ya Itu OP Attack speed juga bagus Jadi ini salah satu yang bagus juga guru Kalau kalian punya ini Wah mantap sih Ini salah satu tier partner kelas atas service Karena kita udah lama juga loh Enggak bahas Dragon Ball Kalian membang main Dragon-main Dragon Ball Kita udah fokus konten nih Dragon Ball apalagi Tier 6 ya Jadi sini guru ini bagus juga Kita lanjut lagi Di sini ada tier 4 Ada kami Nah kami semua musuh kila HP yang dalam 6 detik Tidak bisa memiliki energi Oh ini lumayan Cuman rata-rata untuk skill dari burst wave ini Sudah sering dipakai di warrior Wario sekarang sudah banyak skillnya Yang dimana tidak rejakin energi Tidak rejakin HP Cuman boleh juga dipakai bagus Kami juga bagus Oke lanjut nih saya juga Nih gak tau sih Towa nih Ya baru nih Meningkatkan eva rate dari semua tim Nah Eva rate Nah kalau gak salah eva rate ini bagus Seingat saya Saya maaf kalau hilang Seingat saya eva rate itu lebih ke dodge Jadi Worth it ya Kalau gak salah ya Eva rate itu dodge Yang dimana kalau kita musuh nyerang itu bisa dodge Seingat saya ini Iya Eva Kalau salah kalian bisa comment ya Jadi dia itu Eva itu Eva itu kayak lebih menghindari serangan Jadi misal dia nyerang Jadi misal dia nyerang Dia itu bisa Bisa ngindar Bisa gak kena gitu Demikin Partner tir atas sih Oh Towa Towa bagus Towa bagus Kami bagus Ini attack speed Kami ini apa Tidak bisa regen HP Regen energy Towa bisa bikin Apa Doge bisa bikin nyerang Menghindarin serangan musuh Wih OP GG Lanjut disini ada Kibito Kibito menikahkan eva rate dari 6% Oh semua dalam 6 detik Ini eva rate ini juga bagus Cuma kurang lebih aja ya sama Towa Cuma kayaknya antara Towa dan ini Kibito memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Kalian bisa lihat disini ya Kalau disini kalau guru dia ada damage Ada damage Towa ini lebih ke nambahin darah Kalau ini nambahin defense Setiap parter beda-beda Nih Terus apa aja sih Aparter beda-beda Ini kayak lebih ke darah Kalau ini lebih ke defense Cuma mirip ya Antara Ini antara Kibito sama Towa itu mirip Kalau sama-sama bagus Sama-sama Doge AC Kalau SATA nih ya Di awal dapat ini ya Attack damage Kalau kalian mau yang kayak Push-push yang damage Ya boleh lah Karena kan kalau kayak ngelawan di Daily of Mountain nya Kayak disini nih Save the Earth kan gak bisa gitu Kalau kayak doge-doge-an Jadi ya bagusnya kalau pake damage-dame kan Jadi kalian sesuaikan aja Nggak ada Chouzhu Ini musuh HP Ini boleh juga Chouzhu Kurang musuh Division ini melambatkan take speed Juga bagus juga ya Dimana kalau musuh Lampatkan take speed itu Lebih memperlambat Menyerang musuh Agar turn kita itu lebih Keluar duluan gitu Kurang lebih seperti itu Oke disini ada Karin Senzubin Dimana dia itu Begin HP itu suruh tim Hapus semua devu Oke jadi kayak Hapus devu memulihkan tim HP Jadi dia bisa regen HP Dan juga bisa ngede-booth ya Oke ada Kingkai Kekuwin Menimbulkan damage sebesar Nah HP pada semua musuh Kalau ini Kekuwin ini kurangan Kurang worth Damage doang Oke ini oldkai Menimbulkan damage yang sama Nah HP semua musuh Dan membuka musuh Nah HP semua musuh Kalau ini Dia itu bisa nge-silence Yang bikin musuh itu Gak bisa nge-skill Lumayan sih oldkai Cuman masih bagus yang Kayak kami tadi Masih bagusan kami Kekuwin ini Towa Guru Sama Kibito Masih silp Oke ada It's Kalsin Menimbulkan damage yang dengan Makape semua musuh Dan menyihir mereka Sempat berdetik Jadi dia itu menyihir Dia bisa kayak ngecam ya Bisa bikin musuh itu dikendalikan Oh boleh sih Walaupun diaktifnya akan Tergantung upgrade juga sih Kalau ini boleh jual lumayan nih It's Kaisin Kita lihat Uh Fados Engel biasa memiliki Wah Wah Membangkitkan rekan steam Yang mati Untuk memperoleh 50% dari HP Dan membelikan sebagian HP Dan dari semua orang Uh Kalian liat nih Dia itu bisa nge-mulikan regen HP Tapi 1% Ya kecil sih Dan juga energi 1% Cuman Dia bisa menghidupkan Rekan tim yang koid Dan mempertantikan 50% Oh jadi dia skill-nya ini Kalau tim kita itu Ada yang koid Bisa itu bagi loh Keren juga ya Fados Boleh sih Ya pas gue jenembah Yang dimana kalau jenembah Kan koid dia hidup lagi Ini juga loh Partner juga bisa ngidupin juga ya Membebukan lain Keren 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 Oke ada kripet wahan Sama ada yang semua musuh Itu ada pembelikan HP Oke ini bisa bikin Musuh itu nggak bisa Ngeluarkan energi Sama nggak bisa Ngeluarkan HP Dan juga energi Team Atau ulti team menambah Oke boleh Tapi ini keren sih Saya kaget juga nih Bisa ngidupin orang koid Boleh lah Fados Oke disini ada Bedrock Bardock Ini bukan yang sama dengan HP semua musuh Dan membungkam sama 9 detik Oke Jadi membungkam ini Kayak silence juga ya Oke Fidel Mengurangi tech speed Ini sama yang tadi Yang dihabisan 2 tech speed Cuman bisa nge-stun juga Stun 2 detik Dan memulihkan energi Wow Jadi disini lebih paket lah Fidel lebih lengkap Udah nge-nge-nge tech speed Bisa ngasih stun 2 detik Lumayan 2 detik Dan juga bisa memulihkan energi Kesemua tim Masih paket lengkap Fidel paket lengkap Masih builderan Paket lengkap Versi paket lengkapnya Asik kan ya Empat tempat sekarang Saya lebih suka support-support Gini ya Daripada kayak Damage-damage Kayak ini Kurang saya lebih suka Yang support-support Kayak ini Support Ini Fidel Kami Tadi juga keren-keren Oke ini sih Ada empat lagi Yang belum kebuka Yoribe Dokter Gero Dende Kiyen Izan Ini bukan yang sama dengan Makhape Ini Damage Buga Energy Absorb Menyerap energi dan semua musuh Oh keren nih Menyerap energi dan semua musuh Boleh nih Energy Absorb Dia bisa menyerap energi musuh Lalu dikasih ke tim Wih keren juga ya partnernya Drainfield Merebut perisek Kepada semua kawan Untuk menyerap Oh jadi ini ya Merebut perisek Kawan kita Dan menyerap Damage musuh Jadi dia bisa ngasih perisek Dende Kiyenma Menimbulkan Damage Yang sebesar Makhape Kepada semua musuh Dan menambahkan Turingan Damage Selama 9 detik Oke oke Kiyenma real Masuh Portok-partok sekarang Lentur kan Ada yang baru ini Masih partner-partnernya Gak ada Ini terlantur SSR Partok C10 Sudah gak ya di shop ya Partner yang Kiyenma Yang baru-baru ini Cek Eh Partner shop Nih Kiyenma yang ini Oh ya ini Kiyenma Ini Dende Oh Dende ini Sudah lama juga ya Kiyenma Ini Dokter Jero juga Sudah lama Oke langsung saja Saya mau penasaran Nah Injil tadi Yang mau nyidupin orang itu Ya saya mau coba Coba ya Saya penasaran sama partnernya sih Saya penasaran nih gimana Pastinya dihidupin Oh itu ya Gak bisa Masih tak lalu kuat Jadi kita harus Chapter 11 Cari yang malem saja Oh salah 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 Oke ini harusnya sih bisa ya Ayo Keluar tanah Boleh haze Ini terlalu lemah malah Oke bisa lah Berarti keluar Oh ini dia tinggal Menambahnya Lama lho Jadi dia Paru udah nih Oke dikit lagi Oh Fat Bu matikan dulu Oke tidak Kita apakah Apakah Fat Bu bisa hidup guys Saya penasaran Hidup Hat Bu hidupin 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 Hidup lagi Terima kasih Yang sudah menonton sampai akhir Tarun Sampai jumpa Sampai jumpa едat Ya Ya cha Ya 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 Ya